Untuk Pacekan ya Bang, mau saya tanya sedikit Bang Pacekan terbiasanya mengambil indukan darahan dari mana? Kita lumayan cukup banyak juga sih Bang Dari kemarin sama Pak Haji Akmal, anak Terminator kita ada juga Oh oke, anak Terminator ya, anak Terminator ya Dari Pak Agus Irianto, anak Garong, anak Garong ada juga Kemudian dari Ko Edi Kristanto, anak Bintang Anak Bintang, oh anugerah GASBOL! Berani mencoba, berani sebarang! Merpati Post Long Distance Supriye, pasti juara! Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Sahabat Merpati Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat Nah, kita lagi di Kota Pekanbaru teman-teman nih Di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau nih Masih muter-muter di Pulau Sumatera nih, edisinya nih Nah, sekarang saya berada di Kota Pekanbaru Dan tepatnya di kandang apa nih Bang? Di kandang Mesya Abadi Mesya Abadi, oke kita di kandang Mesya Abadi nih Kita mampir ke Tim Mesya Abadi nih Jadi, kita mau ngobrol-ngobrol biografi nih Bang Biografi tentang Mesya Abadi Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol player mungkin nanti ya gitu Video selanjutnya ya Nah, sekarang di sebelah saya sudah ada owner dari Mesya Abadi teman-teman nih Mari kita perkenalkan nih Apa kabar Bang? Habar baik Bang, Alhamdulillah Dengan siapa nih Bang? Dengan Andre Bang Bang Andre, selaku owner dari Mesya Abadi ya Nah, ini Mesya Abadi Bang Saya mau tanya, domisili dulu deh Mesya Abadi ini ada di mana sih? Untuk domisili, kita berada di Panam Lebih tepatnya di Jalan Sukakarya Sukakarya ya, di Panam Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru ya, oke berarti ini masih Kota Pekanbaru ya Jalan Panam di Sukakarya Iya, Sukakarya Nah, Mesya Abadi Karena kita kemarin bertemu di Jambi Jambi, ya Di Penyuaailah ya Penyuaailah di Lapak JB98 Jambi Nah, sekarang Mesya Abadi tuh Bang Saya mau tanya nih, Mesya Abadi dulu nih Nama Mesya Abadi itu apa sih Bang? Sebenarnya Mesya Abadi itu nama diambil dari anak pertama kita Bang Anak pertama? Iya Mesya namanya? Mesya namanya Perempuan berarti kan? Perempuan Oke Nah, Abadinya itu? Abadinya itu suatu doa sih Bang Lebih ke doa biar supaya usaha atau mungkin tim kita itu biar abadi lah Abadi ya Berkelangsungan Berkelanjutan Berkelanjutan Oke, nah berarti ini Mesya Abadi Bang, ini kan Mesya Abadi di Merpati Kolong lah ya Di Merpati Kolong ini Nah, kalau boleh kita kilas balik Bang Sejak apa sih Men Merpati Kolong? Kalau untuk hobinya mulai dari kecil Bang ya Karena saya sendiri kan dari Jawa ya kan Oke Iya, dari kecil dari Oh dari Jawa? Iya, dari Jawa Bukan asli Pekan Baru sini? Bukan, saya asli dari Brebes Oh dari Brebes Oh, kotanya Merpati Kolong itu malah ya kan? Memang pusatnya Merpati Kolong awal-awal ya kan? Iya Dari Brebes itu kan Dari umur kelas 1 SD itu udah Mainan-mainan Merpati Udah mulai hobi lah gitu Oke Ya Jadi Selang beberapa saat kemudian Pindah ke Pekan Baru Dari tahun 2001 lah terbentuk lah tim kita Mesya Abadi? Iya, Mesya Abadi Nah itu diawali langsung membentuk Merpati Kolong itu atau? Sebelumnya sih kita iseng-iseng main-main kelapak gitu Bang Karena bernostalgia hobi masa kecil lah tadinya kan? Kemudian seiring berjalan waktu Kemudian kita juga Mikir untuk lebih serius lagi dalam dunia Merpati Kolong Ya akhirnya kita sepakat dengan kawan-kawan Kita membentuk suatu tim Oh tim Dan dinamakan Mesya Abadi Mesya Abadi Ya Ada gak sih selain Mesya Abadi ini atau bisnis apa gitu? Ada Bang Ya termasuk dari usaha bisnis kita juga Bisnis di dunia produksi makanan Makanan Kuliner ya Kuliner Itu juga Namanya Mesya Abadi Group juga Oh Mesya Abadi juga Oke berarti Nah awal Awalnya dulu ya Bang Jadi awalnya Merpati Kolong Mesya Abadi itu atau dari Dari usaha kuliner dulu Bang Usaha kuliner Oke jadi nama ini Nama usaha kuliner Terus baru dibentuk Merpati Pake nama itu juga Oke Berarti memang Udah dari kecil sebenernya hobi Merpati ini Dari kecil Nah kan itu kan Ada Ini Bang ya Apa artian dari Berbes ini kan Memang banyak Merpati Kolongannya dari dulu Nah ketika tiba Tiba di Pekanbaru tahun berapa nih Bang Tiba di Pekanbaru kita tahun 2005 Bang 2005 Iya Gitu Nah 2005 itu udah mulai Gimana sih di Merpati Kolong di Pekanbaru ini Bang Belum Bang Belum kita belum tahu kalau disini juga ada komunitas gitu kan Kemudian tahun 2017 lah Kita mulai jumpa dengan komunitas Merpati Ya kita Kembali ke nostalgia waktu kecil kita iseng-iseng main-main biasa-biasa gitu Kemudian seiring berjalan waktu kita mulai serius lah Serius ya Oke Dengan kawan-kawan yang mempunyai satu visi misi satu pemikiran Kita membentuk tim Tim ya Ya biar lebih serius lagi biar lebih terarah Untuk kedepannya gimana gitu Berarti di 2017 itu lah ya 2017 Berarti terbentuk Merpati Kolongnya ya Iya Jadi memang kalau untuk hobi Merpati ini memang dari kecil ya Karena dibentuk kan memang pusatnya Pusatnya Merpati Kolong itu awal-awal ya kan Di tiap kampung udah ada kolong biasa itu Jadi pindah kesini ke Pekanbaru ini 2005 2005 Dan dengan perjalanan waktu akhirnya lama-lama ada Merpati Kolong di Pekanbaru ya Oke Nah untuk mesi abadi sendiri kan gitu ya Udah bermain di dunia Merpati Kolong nih ya Dari tahun 2017 Nah untuk awal-awal main tuh bang Beli player atau beli bahan sih bang Awal-awal main kita beli player bang Beli player ya Beli player ya Dengan salah satu dari tim kita juga gitu Dengan orang salah satu dengan tim kita Kita beli player kita beli satu pasang Kemudian kita bawa ke lapak Pokoknya asal yang penting mau ngolong aja udah Perasaannya udah seneng kali gitu bang Ya karena tujuan kita cuma sekedar untuk seneng-seneng aja bang Have fun lah ya Have fun aja gitu Nggak mikir lomba nggak mikir apa-apa enggak Yang penting seneng-seneng di kolong jumpa dengan kawan-kawan gitu Oke berarti memang itu awalnya membeli player ya Nah untuk sampai sekarang nih Kan ini kan 2017 sampai 2023 Berarti udah sekitar 5 tahunan ya 5 tahun Kalau nggak salah ya 5 tahun lebih lah ya 6 tahun Nah Sampai saat ini ya Apakah masih beli player juga buat Istilahnya kan Masih Abadi kan sampai ke Jambi juga kan Iya Di lokalan pun udah sering main juga kan Nah untuk tempur nih bang Istilahnya lomba gitu ya Apakah udah menggunakan pick sendiri Atau masih tetep beli player bang Masih tetep beli player bang Masih tetep beli player bang Untuk pick sendiri juga ada sebagian Tapi sebagian besarnya kita tetep beli player Betul ya Karena kita kan namanya kita lombakan Harus selalu upgrade bang Iya bang Iya Harus mengikuti perkembangan zaman Iya Kita nggak egois Harus dengan pickan sendiri Tapi ternyata dengan pickan sendiri Nggak bisa bersaing juga kan untuk apa gitu Iya bener ya Iya sia-sia juga ya Iya sia-sia juga gitu Berarti dalam artian memang tetep fight Untuk tetep beli player Iya Dari cari player dari luar Tapi Untuk Ternak beriringan nggak sih bang Ternak beriringan Beriringan Iya sambil jalan Iya sambil jalan Jadi lomba sekaligus ngelatih bahan-bahan Iya Giringan B kita ngelatih bahan-bahan Iya Nah untuk player nih Biasanya bang Ya kan kalau Masih Abadi ini tempur lah istilahnya gitu ya Iya Di dunia barna Awal-awal beli player itu dari Pulau Sumatra Kota Bang Baru apa Sampai ke Pulau Jawa sih bang Dari sampai ke Pulau Jawa juga Oke Iya Sampai ke Pulau Jawa juga Pekalongan Pekalongan ya Oke Berarti memang Untuk pembelian itu Tidak masalah dimana Tidak masalah dimana aja Selama kita tertarik 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 Ya Asalkan cocok ya Nah untuk player bang Sekarang totalan player nih Mesih Abadi nih untuk tempur tuh di kisaran berapa bang Untuk tempur player A sekitaran 7 bang 7 ya Itu yang bener-bener fit ya Bener fit untuk tempur Nah untuk siapan bang Ada gak dari pikiran sendiri Atau memang gak pernah apa Ngambil bahan dari orang lain Untuk siapan ada Dari pikiran sendiri Ada Bahan dari orang lain Ada Ya Tapi memang gak ada kemungkinan juga Beli bahan dari orang lain Iya Ya Meskipun ternyata punya ternakan sendiri Tapi tetep Ngambil bahan dari orang lain juga Ya Sejauh ini bang ya Mesih Abadi kan udah mau 6 tahun ini ya Udah kalo misalkan lomba ya Ngamen Itu apakah udah Karena kan udah pernah ke Jambi ya Nah selain Jambi udah pernah kemana lagi sih bang Belum pernah bang Belum Iya baru sampe Jambi Baru sampe Jambi Iya insya Allah Kedepannya ya bisa merambah ke Pantura lah Pantura lah Iya harapan kita Harapannya gitu ya Jadi apa sih tanya Target lah Iya target Keluarga dari bang ini ya Iya Bang Andri sendiri ya Di Mesya Abadi ini Bisa sampe main ke Pulau Jawa lah ya gitu ya Karena walaupun jauh kan disitu juga Kampung kita juga di Brebes juga Iya Pulang kampung sekalian lah kan Tanah kelahiran lah Tanah kelahiran Masih banyak sodara, nenek Sampai sana Masih banyak Masih banyak bang Oke berarti memang Sebenernya tanah kelahiran mayoritas keluarga malah di Brebes Di Brebes Di Brebes Ya mayoritas Berarti kalo disini berarti Banyakan sodara kandung aja ya Iya sodara kandung aja disini Kampungan pupu-pupu masih di Brebes Masih di Brebes semua Nah Brebesnya daerah mana sih bang? Brebesnya daerah Kersana bang Kersana ya Iya Nah itu Brebes apa tuh bang? Itu Itu deket juga dengan Brebes Barat lah bang Brebes Barat ya Brebes Barat Lapak-lapak disana yang tau yang deket apa tuh Lepak-lapak tuh Deket juga dengan Lapak Trimanunggal Selatri Oh Selatri ya Oh selatri ya Oh tetep ke Selatri Oh berarti mau arah ke Jakarta dia ya Iya Arah ke Jakarta ya Deket Losari sana ya Deket sama Losari Oh oke 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 Berarti memang nih aslinya nih Bang Andre asli Brebes Tanah Jawa juga ya Tanah Jawa ya Cuman hijrah ke Pekanbaru Gimana sih bang Merpati di Pekanbaru nih bang Kira-kira menurut Bang Andre nih Ya Alhamdulillah Udah mulai antusias para pemainnya bang Udah mulai Mau mengikuti perkembangan zaman ya Ya Alhamdulillah Dengan seiring berjalannya event-event Setiap giringan rutin Kita kan Kita adain lomba rutin Jadi peserta-peserta pemain Merpati Kolong juga terpacu untuk Lebih antusias Untuk upgrade Ya Terbukti setiap giringan juga Disini Insya Allah hampir setiap giringan Player baru tuh selalu ada terus Ada terus ya Ada terus bang Ya Jadi memang antusias temen-temennya udah mulai meningkat Iya Nah Jadi sih memang Doa saya juga harapan saya ya Pekanbaru ini biar bisa rame Amin Karena nih termasuk ini Pekanbaru ini provinsi Riau ini termasuk besar lah ya Besar bang Dan besar juga nih Kelapa sawit itu banyak men Iya Utan kurva di Indonesia lah Utan kurva Kalo sawit itu Nah Kan Mbak Andre kan lomba-lomba di Pekanbaru juga ya Mesti dalam artian memang fight juga di Pekanbaru gitu ya Selain temen-temen kan gitu Jadi Bagai motivasi temen-temen Dorongan buat temen-temen gitu ya Iya Semakin rame lah ya Nah Untuk player bang Saya mau ngomongin player sedikit ya bang ya Nah untuk player sendiri ya Di Di team Messi Abadi ini Kalo misalkan ini apa Digeser gak sih telurnya bang Kalo misalkan Player-player itu bang Atau memang khusus buat mainan dulu lah gitu Ya sebagian kita Ada yang kita geser Kalo itu memang Jodohnya itu Betina Pacek Sebagian juga memang Khususus buat main Khususus buat main Iya kalo itu Betina-betina geberan bang Jadi kita memang bener-bener selektif Selektif Iya selektif Tapi Tapi misalkan Misalkan Ada gak sih yang Istilahnya yang memang bener-bener Player tuh yang Jadi Maskot di team Messi Abadi Ada bang Ada Namanya siapa itu bang Namanya Barada Oke Barada Boleh gak sih kita spill nanti di video selanjutnya itu Boleh bang boleh Jadi itu ada sedikit biografi yang agak unik itu bang Barada itu bang Oh gitu ya Jadi dengan pengambilan Barada tuh Dulu kita Ngambil bahan setengah jalan lah ya bang ya Itu Dengan Saya ngambil bahan setengah jalan dari Lampung Renakan temen sendiri Kemudian waktu itu pas pula dengan kejadian Barada E bang Oh Iya Iya gitu Jadi Saya mempunyai impian dengan nama ini Walaupun burung ini burung kampung dari Lampung istilahnya ya Tapi dengan burung kampung burung muda Tapi bisa untuk Ke nasional Ke nasional Bisa untuk fake dengan para seniornya gitu Begak eksekusi di lapangan Ya Ya Untuk Berarti kan itu kan memang Si Barada ini jadi salah satu maskot ya Maskot ya Itu udah ada dianakin bang sih disini Udah ada bang Udah ada Nah Ini kan Player-player dari team Messi Ya kan udah istilahnya dalam artian udah keluar juga ya Kejadian Iya Terus main di sekitar Pulau apa Riau ini ya Riau Mulai banyak yang kenal orangnya Ketika nih bang Ketika ada temen-temen yang mungkin dari Pekan baru sendiri ya Atau dari mana dari luar gitu ya Ada yang Pengen gitu kan Bang Tanyain dong gitu kan Atau tim Masya Badi nih Tapi karena bisa keluar gak gitu Apakah Open keluar atau memang buat pakai dulu bang Bisa Bisa keluar gitu Bisa keluar juga ya Tinggal di komunikasi Tinggal di komunikasi Jafri aja Jafri aja Nah untuk Bang Andri sendiri ya Di Facebook aktif Aktif bang Aktif ya Aktif kita di Facebook Nama Facebooknya apa Nama Facebooknya kita Bahasa Arap itu bang Bahasa Arap ya Andri Alhidayah Andri Alhidayah Ada gak sih Khusus Facebooknya Mesya Abadi ini Ada Mesya Abadi juga bang Mesya Abadi juga Mesya Abadi juga Oke berarti dua-dua itu aktif ya Aktif Oke nanti biar kita Kasih tau temen-temen ya kan Berarti kalau misalkan temen-temen ada yang pengen ya temen-temen Jadi ternakan dari tim Mesya Abadi Atau peikan dari anak-anak player dari tim Mesya Abadi bisa langsung kontak ke Facebooknya Siap ya Ada Andri Andri Alhidayah Alhidayah sama Mesya Abadi di Facebook ya Oke Untuk ternakan ya bang Pacekan Pacekan Nah pacekan sendiri Ini kan saya lihat Saya perhatiin ini kan kandang player Iya Saya belum lihat pacekan ya Katakan tadi yang Bang Andri ngomong katanya ada Ternakan juga kan Iya Itu di kandang mana sih bang Untuk kandang pacek kita ada di kubang raya bang Kubang raya daerah 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 Kampar Kampar Oh oke Nah itu pacekan disana Pacekan disana Nah untuk pacekan ya bang Mau saya tanya sedikit bang Pacekan terbiasanya ngambil indukan darahan dari mana ya bang Kita lumayan cukup banyak juga sih bang Dari kemarin Sama Pak Haji Akmal Anak Terminator kita ada juga Oh oke Anak Terminator ya Anak Terminator ya Dari Pak Agus Iryanto Anak Garong Anak Garong ada juga Oke Kemudian dari Ko Edi Kristanto Anak Bintang Anak Bintang Oh anugerah ya Ada juga berfilm Temen temen ada Anak Terminator Anak Garong Anak Bintang Yang lagi hits juga tuh ya Anak Bintang tuh Anak Garong udah ketahuan Anak Terminator juga udah ketahuan Kalau untuk Saya mau tanya Anak Terminator itu jantan atau betina Betina bang Betina ya Kemarin sempat kita silang dengan barada soalnya Oh sempat silang dengan barada Iya Oke Nah untuk sampelnya udah keluar? Udah keluar bang Udah latih atau jadi player? Udah latih Udah latih aja baru latih ya Udah latih setengah jalan Setengah jalan Oh untuk anak Garong jantan atau betina tuh? Betina juga Betina juga ya Oke memang ngambil induk ya Ngambil induk kita bang Iya Nah untuk anak Garong udah ada anak? Udah ada anaknya Udah ada juga ya Udah dilatih atau? Belum bang Masih proses penjodohan Oh masih proses penjodohan Nah kalau dari anaknya bintang? Bintang? Anaknya bintang jantan Jantan? Oh oke jantan Anaknya udah dilatih Udah ada anak juga? Udah dilatih juga? Udah Oke berarti nih temen-temen Jadi kalau temen-temen yang mau nih Lumayan nih pacakannya nih Terahnya bagus-bagus Ada Terahnya Terminator ya Anak Termi Terus ada anak Garong Sama anak bintang Anak BW ya Bimanyu Anak BW juga ada juga Bimanyu? Iya Dari QQ ada juga banyak sih bang Banyak ya? Oke berarti nih memang pacakannya banyak Iya banyak Luar biasa nih Oke jadi Nah berarti anak-anak ini lah ya Yang cucu-cucu Berarti cucu-cucu jagoan itu lah ya Yang sekarang mulai dilatih sama Tim Mesya Badi Berarti untuk siapan next tahun kali ya Next tahun nanti Next tahun Ya harapan kedepannya kan Biar bisa ikut bersaing di event bergengsi Dari ternakan ring kita sendiri itu Upgrade lah ya Upgrade Oke berarti memang Mesa Badi Fokus buat Selain lomba Tapi beringan dengan Beternak Beternak Dan materinya yang tadi Iya Materinya ya Oke berarti Mantep juga nih Mesa Badi nih kan gitu Nanti berarti tunggu tanggal mainnya keluar semua ya Siap Di 2000 mungkin 2024 udah keluar bang Udah keluar ya Udah keluar Karena ada sebagian yang udah mulai latih ya Udah mulai latih Udah paruh jalan Oh gitu ya Berarti memang kita tunggu aja nih Mesa Badi di krancah nasional nih Ya insya Allah Tadi kan abang bilang ada tujuh atau berapa gitu player Iya Yang andelan dari tim Mesya Abadi ada siapa aja tuang kalau boleh tau bang Yang pertama untuk lini depan kita saat ini yang jelas Barada bang ya Barada Oke Barada Kemudian ada Mbappe Mbappe Kemudian ada Hipnotis yang kemarin juga baru juara Oh Hipnotis ya Hipnotis Kemudian ada Argentina 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 Ya Kemudian ada Popeye Popeye Kemudian ada Demang Demang Ya Kemudian satu lagi ada Tombak Tombak Iya Oke berarti ada tujuh Lini inti nih ya Lini intinya tujuh Strikernya ya Lini depannya ya Berarti Nah kalau saya izin spill tujuh player ini Bisa bang Bisa Aman ya Nanti di video selanjutnya kita spill ya Oke siap Oke bang berarti terima kasih banyak atas waktu ini bang Terima kasih bang Nah doa saya nih bang Semoga Sehat-sehat dulu semua bang Dari playernya Amin Dari materi pacaknya Dari personilnya Sehat-sehat dulu semua Biar bisa ikut Lomba Dan ada rezekinya Amin bang Amin ya Oke berarti nih temen-temen nih Berarti Sekian dulu nih Apa kita ngobrol biografi bersama Mesya Abadi Dengan bang Andri selaku owner ya Selaku owner Jadi nanti Mungkin nih ya Di video selanjutnya Kita spill player dari tim Mesya Abadi Jadi Saksikan Oke terima kasih udah menonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Papa Cilai Salam sahabat merpati Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya